Intro Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. Silvi di channel Dr.24. Kali ini saya berada di Kayangan Resort Yogyakarta. Jangan lupa untuk selalu share, like dan berikan komentar di bawah ini. Dalam persalinan normal, kadang terjadi robekan atau pengguntingan untuk memudahkan keluarnya janin. Robekan atau guntingan ini sering disebut dalam ilmu kedokteran dengan episiotomi atau pengguntingan untuk melebarkan proses atau jalan lahir bayi. Nah, bagi para calon ibu, hal ini tentu ingin diminimalisir supaya tidak terjadi dan meminimalisir jahitan. Berikut ini beberapa tips supaya kelahiran normal bisa dilakukan tanpa jahitan. Yang pertama, persiapan diri sebelum persalinan. Ibu harus yakin bahwa dirinya mampu menjalani proses persalinan dengan baik dan lancar dan sekaligus menjadi modal awal memasuki persalinan normal tanpa jahitan. Yang kedua, pemilihan tempat. Di mana ini menjadi faktor yang bisa mendapatkan kondisi rileks dan menghilangkan kecemasan sehingga memungkinkan ibu untuk bisa bergerak dengan bebas. Dan salah satunya misalnya faktor tempat tidur yang tidak terlalu sempit dan suasana yang tidak terlalu ramai. Yang ketiga, hindari aktivitas yang berlebihan ketika sedang memasuki bulan akhir kehamilan. Mendekati persalinan Anda, gunakan waktu istirahat yang cukup dengan menjaga asupan nutrisi juga dengan makanan-makanan yang bergisi untuk energi ekstra menjelang persalinan. Yang keempat, pastikan janin dalam posisi yang ideal yaitu kepala berada di bawah. Jika terjadi malposisi, maka lakukan gerakan sujud atau gerakan kepala dahi dan hidung yang menyentuh lantai. Dengan begitu nantinya bayi akan bergerak ke posisi yang ideal. Ini akan membantu bayi memasuki posisi yang terbaik dan juga mendekati ke jalan lahir. Dan ini akan meminimalisir perlukaan atau sobekan ketika persalinan. Kelima, hindari mengangkat pantat ketika proses persalinan karena ini akan menyebabkan terjadinya robekan jalan lahir bayi yang lebih luas. Hal ini terjadi karena apabila pantat itu terangkat, tidak adanya penyangga dan akan menyebabkan otot mudah terkoyak. Demikian ya Bunda tips sehat kali ini dan jika ada pertanyaan, silakan menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nantikan terus ya, tips sehat lainnya hanya di channel Dr24. Salam sehat!